Terima kasih masih di Borgol bersama saya Bang Jack Informasi terakhir nih Ada kasus PMK nih Puluhan ternak sapi di kecamatan Renah Pemenang Terindikasi tertular penyakit mulut dan kuku atau PMK Hingga membuat aparat pemerintah kecamatan dan desa Turun melakukan antisipasi agar hewan ternak sapi tersebut tidak menyebar Ini bentar lagi nak lebaran loh Kasian nih para-para peternak nih Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Camat Renah Pemenang didampingi kepala desa Meranti Langsung turun ke rumah pemilik ternak sapi Usai mendapat informasi jika di wilayah ada ternak sapi Yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK Hal ini dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa Untuk mengantisipasi agar hewan ternak tersebut Tidak menyebar luas ke peternak lainnya Sapi yang membawa virus PMK ini menurut peternak Sapi diperoleh dari temannya yang membeli sapi tersebut dari Kabupaten Solo Sapi yang didatangkan oleh temannya tersebut berjumlah 6 ekor Dan saat ini menyebar ke 3 desa yakni desa Meranti Desa Lantak Seribu dan desa Bukit Bungkul Kusmanto Chamaterna Pemenang menanggapi adanya temuan ternak sapi yang terindikasi tertular PMK mengatakan Jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas peternakan dan pihaknya juga sudah melakukan pencegahan agar sapi tetap dikandangkan dan tidak lagi diperjual belikan Pihaknya juga memerintahkan semua kepala desa di wilayahnya untuk mengawasi mobilitas ternak sapi Apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha dan mewajibkan agar jual beli sapi harus melampirkan surat keterangan sehat ternak dari dokter hewan Kami langsung terjun ke lokasi, ke tempat peternak bersama Pak Kades Cek langsung ternyata di lokasi ada 3, kami temukan surat-menyuratnya ada 6 surat yang jual belinya lengkap Itu yang kami temui, kami cek langsung di lapangan ternyata sapi petani yang atas nama Pak Wiarto itu yang kena kebalik sebetulnya Harapan kami, kami sepakat dengan Pak Kades, kami isolasi dulu sapi yang ada di sini dan kita nunggu hasil lab dari dinas peternakan Riko Saputra, Cek TV, melaporkan